Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai keluar senior saya Yang pertama ada Bapak Kalsing, Bapak Kalsing ini kami disinstalasi keluar dari rumah sakit Muhammad Jawa Mengan Kemudian yang kedua ada Mas Supra Mas Supra ini sahabat saya, asumen saya yang hari ini kebetulan sedang berdugas di luar isolasi COVID-19 Jadi untuk hari ini kita akan ngobrol banyak tentang COVID-19 Kemudian isu-isu yang berkembang di luar dan kebenaran tentang COVID-19 Oke mungkin yang pertama saya mau tanya ke Pak Kalsing dulu Jadi begini Pak, menurut saya yang berkembang di luar sana itu ada 3 tipe orang yang untuk menyikapi masalah COVID-19 ini Yang pertama orang yang percaya bahwa COVID itu ada tapi tidak berbahaya Kemudian yang kedua orang yang percaya bahwa COVID itu ada dan berbahaya Dan yang terakhir ini yang menurut saya yang paling membahayakan Ya itu orang yang tidak percaya COVID itu ada dan menganggap COVID itu hanya sebuah konspirasi belum Pak Terima kasih Ya terima kasih Sekarang ini di media sosial itu banyak sembang Mungkin 3 tipe orang itu buat saya yang paling banyak Jadi kalau sekali lagi ini banyak lagi menurut ya Kalau menurut saya Jadi COVID-19 ini memang ada Kalau bisa saya katakan dalam tata kutip ya Bisa berbahaya dan bisa tidak Kapan dikatakan berbahaya Nah jadi itu memang ada fase-fasenya Sejauh mana COVID-19 ini bisa menyerang pasien Ya kalau penemoli dan macam-macamnya Kemudian ada faktor pemberat atau komotifnya Kalaupun tidak berbahaya ya Sering kita lihat memang fase-fasen yang baik masih serologinya reaktif maupun berkonfirm Jadi ya fase-fasen yang seperti biasa Orang tidak terkeluan dan macam-macam Jadi yang kita ketakutkan adalah ketika sudah COVID-19 Dia menjadi jatuh ke fase yang ada keluar yang menyerang Di pasien-pasien COVID-19 ini Yang paling menakutkan adalah Kadang-kadang pasien tidak merasa ada keluhan sesak Tapi saturasi oksigen atau kata oksigennya di peribu itu rendah Nah ini yang karena pasien rambil tidak tahu Kecuali di presiden medis Itu baru kita akan tahu bahwa ini pasien sudah dalam kondisi yang mungkin mengkhawatirkan Jadi kalau pasien medisnya mungkin temen-temen sering mendengar itu yang namanya jadi utopsia Jadi pasien merasa biasa, tidak sesak Desaturasi bisa jadi 80 atau di bawah itu tapi pasiennya tidak merasa sesak Itu yang berbahayanya di sana mungkin Mungkin itu masyarakat itu Untuk masyarakat sendiri, masyarakat sekarang kan Banyak-banyak isu yang berkembang Karena katanya COVID itu hanya menyerang mereka yang usianya lanjut Nah, kan Mas Supra mengalami sendiri nih Mengalami merawat pasien COVID ya Apakah ada salah satu pasien COVID-19 yang tidak berusia tua Kemudian tidak punya komorbin, tidak punya penyakit penyakit Apakah ada mas? Oke, terima kasih Mas Alia Oke, berarti ini lebih pada cerita ya Jadi selama tentang waktu April Mulai April-Mata April sampai hari ini memang Saya di COVID dan banyak cerita di ganggu ini berkeran itu sendiri Termasuk apa yang dinyatakan ya kan Menurut saya yaitu apakah ada pasien yang tanpa komorbin Terus apakah hanya pasien di luar dan pasiennya Itu semua juga Jadi satu ketika memang ada bapak dan anak yang baru besar 7 tahun Itu terkontum Dan akhirnya terpaksa harus dirawat sama-sama antara bapak dan anak ini Dan ternyata satu ketika ibunya diperiksa Berkontum juga bahwa ibunya itu positif juga Jadi kan keluarga ini bersama semuanya Jadi itu ya masalah umur dan semuanya juga Tapi tetap saja bahwasannya Kita diperkontum juga dikatakan ada bahaya ada yang tidak Kapan dikatakan bahaya kapan dikatakan tidak Sebenarnya kalau kita menikmati saat ini kita menikmati pasien ya Jadi banyak diantara pasien yang sembuh Itu banyak juga Kan kita juga banyak Ada beberapa faktor yang memang begitu Gantungnya datang ke ibunya atau aksen yang bergeruangan bayar itu Sudah jatuh pada jatuh nafas dan lain-lainnya Bahkan ICU tidak mampu menampung semuanya Termasuk yang gerakonnya Termasuk yang gerakonnya Mau tidak mau ya tidak jilauh-jilauh biasa Menurut saya sudah masuk pada jatuh nafas Tapi kalau datang dengan kondisi yang baik-baik saja Banyak anak sebuahnya Artinya kan Tidak alis tua Tidak alis tua Dan tidak alis asal penyakit penyertaan Tidak alis orang itu Kena covid Tidak alis Usia muda pun Mempunyai kemungkinan Terkena covid Tidak alis Kemudian Gini Pak Asim Jadi Sering ada asumsi di masyarakat Bahwasanya nakes ini Meng-covidkan Meng-covidkan orang gitu Masuk luarnya muntah Katanya covid Kemudian Masuk kecelakaan Katanya covid Itu yang sering kita dengar Menurut jeningan Untuk Untuk Membiang usah seseorang itu Dari pasien covid Itu seperti apa ya Halunya di Apakah wujud-wujud masuk terus Pasien itu dicek rapid Ataukah ada Tahapan-tahapan yang Sehingga seseorang itu Mempunyai kecenderungan Untuk Harus dicek covid itu sendiri Ya Jadi Sekarang ini Hal yang Demikian itu Membunyai kemasyarakat Di rumah sakit Membunyai kebunyai Jadi Setiap rumah sakit Pasti punya sebuah prosedur Dan Di pasien datang Tentunya Ada di Triase Di depan Pasti pertanyaan Di Triase Kalau dengan Saat ini Hubungan dengan covid Pasti ada pertanyaan Panas Ada panas Tidak 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 Ada gangguan-gangguan Di Apa Jail track Atau Di Pencanaannya Jadi Ini Pasti di depan Pasti akan Ditanya Seperti itu Ini Screening Jadi ketika Di Triase Itu pertanyaan Kalaupun Membawa penunjang Penunjangnya Seperti apa Labnya Seperti apa Atau Bototoraknya Seperti apa Jadi Memang Tidak semudah Yang Dikatakan Orang-orang Rumah sakit Atau Ini Karena Kita sendiri Untuk Melakukan Ini Ada beberapa tahap Kalau pasien Tanpa ada kejalan Menuju ke covid Tentu Kalau Mau memeriksakan Covid Itu Harus melalui Skor Kemudian Skornya Berapa sih Perlu Perlu Periksa Atau tidak Ada berbagai macam Skor Yang paling Ini adalah Memang Skor Penemoni Itu Menjadi Waspada Jadi Masyarakat sekarang ini Kalau kita Ada penemoni Walaupun Hasil serologinya Non-reaktif Tetapi Penemoni Anak Menjadi Sebuah Kewaspadaan Bagi Sehingga Pasien itu Perlu untuk Kita Sendirikan Ya Kita Amankan Baik kita Dari Tenaga Kesehatan Dari Keluarga Vaksin Tersebut Jadi Itu yang Kita Lakukan Jadi Disamping Memang Dari Kejala Klinis Keluarnya Vaksin Seperti Apa Hasil Pemeriksaan Seperti Apa Sampai Ditegakkan Diagnosis COVID-19 Kalau Di depan Memang Ini adalah Kemungkinan Jadi Toraknya Seperti Apa Pemeriksaan Lek Hasilnya Walaupun Insya Allah Keluarga Pasti Diedukasi Tidak Ada Yang Tidak Diedukasi Jadi Apapun Ini Yang Bergembang Di Luar sana Kita Tidak Tau Apakah Keluarga Pasti Sudah Jelaskan Dan Itu Persekutuan Dari Keluarga Persekutuan Tidak Persekutuan Dari Keluarga Jadi Artinya Tidak Seperti Yang Berkembang Di luar Apakah kita Ini Mem-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid. Kemudian Untuk Masuk Ini Jadi Kalau Pasien Terkonsumasi Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid. Semudah Menikah Terus Di Tidak Seperti Jadi Pasen-pesen Di ruangan Dari IGG Ada yang belum Diswet Masuklah Ke ruangan Oh ini besok diswet Dan Ini besok diswet Dan Begitu kan Dalam kondisi Seperti itu Ada Yang Belum Terkonfirmasi Ini kan Polis lab Nah Dalam kondisi penumbuh ini Ketika terjadi sesuatu Yang Semua Paling tidak suka itu Teman-teman di Tepang Covid itu Itu meninggal Ini kan masih abu-abu Rabu-rabu Hanya berdasarkan Torak tadi Untuk dada tadi Atau mungkin ada lab yang lainnya Dan Atau mungkin ada Siniskan torak sugar Biasanya Tapi Secara Apa Penegakan diagnosis Itu masih Masih Belum Tiga Sebenuhnya Karena Belum ada Sebenuhnya Ketika meninggal Itu Adalah Kelabatan kita Sebagai Rumah sakit Sebagai Supaya masyarakat aman Yaitu Menguntungkan Dengan cara Menggunakan protokol itu Kenapa seperti itu Karena tidak ada yang menjamin Misalnya Ada pasien yang Masih Tata putih tadi ya Abu-abu Tidak ada Tidak ada Terus Besok Asih Suatnya keluar Ternyata Positif Bagaimana Apa yang terjadi Kira-kira Satu kampung Terus Di Surah Semuanya Ya Tidak mungkin Maka Itu adalah Bentuk 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 Masyarakat Kita Berada Pasien Keluarga Dan Masyarakat Tidak Sehingga 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 Kalaupun Masalah Salihatnya Insya Allah Kita sebagai Masyarakat Islam Masyarakat Masyarakat Insya Allah Hak-hak Dari Senyasa itu sendiri Dan Kita sebagai Hidup Itu tetap Ditarakan Artinya Mulai dari Kita Mencerita Kalau misalnya ada Kita kasih tahu Keluarganya Kita Kasih penjelasan Keluarganya Nanti akan dimandikan Segini Apakah Itu dimandikan Atau hanya melihat saja Dan seluruhnya Sampai Nanti Proses Pengkapanan itu sendiri Ada Teman-teman Dinarokan ini Disini itu Menyiapkan Kapan dan kaksi itu Sampai Di Maksudnya Dalam peti itu Diselatkan Sebenarnya Prosesnya Kalau Pendekatan kita Di Masyarakat Muhammadiyah itu Pada intinya adalah Jengaja keluar ke Kamar Bayar Dan Selanjutnya Dimandikan Bagaimana supaya Jengaja ini Tidak infeksius Ketika dibawa pulang Nah Sebenarnya Kalau 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 Pengaman yang kita pakai Hari ini Tidak Boleh Diterapkan Boleh Diterapkan Diterapkan Oleh Masyarakat Dengan Cahatan Proses penguburan Itu tetap pakai Waktu-waktu kesehatan Bukan Berarti Biasanya Waktu dulu Menguburkan Biasa Yang Gak Dan karena sudah dimanditan, disinfektan, dimandikan disinfektan, masuk dalam peti sudah tidak infeksius benar-benarnya tapi bisa diseratkan, cuman masalahnya itu yang mengelatkan maupun yang menghiburkan itu harus tetap pakai kasker, jaga jarak, atau tetap menggunakan protokol kesehatan yang lainnya itu masalahnya jadi insya Allah dari sisi syariatnya terpenuhi, dari sisi kelapaannya terpenuhi seperti itu kemudian terakhir, terima kasih, jadi menurut saya ini sesuatu yang warga bila ada pasien yang di rumah sakit ini takut di rumah sakit takut di rumah sakit di dalam bahagian, mungkin takut biar terkontaminasi dengan virus covid mungkin ya jadi pesan menjeningan untuk masyarakat lahungan khususnya yang apabila sakit dan ingin berubah di rumah sakit apakah di rumah sakit kita ini sudah ada protokol ya protokol protokol hubungan dengan pencegahan, penularan dari pasien terkontamin covid dengan pasien yang tidak terkontamin covid iya jadi kalau di rumah sakit juga kalaupun sakit, silahkan saja datang ke GD kalau ada perjalanan tetap pakai protokol kesehatan pasien itu wajib pakai maskar pasien dan keluarga ada screening dan macam-macamnya dan kalau di GD tentu kalau pasien-pasien yang ada indikasi ke arah covid tentu langsung kita masukkan ke ruang isolasi kalaupun pasien itu masih abu-abu ya tetap kita masukkan ke ruang isolasi jadi artinya kita sendirikan dengan pasien-pasien yang umum seperti biasa kalaupun mau ke poliklinik, ke spesialis juga di rumah sakit Muhammadiyah ini kan ada pintu 4 atau SS itu sebagai screening yang mengisahkan kira-kira asian indikasi covid ini yang mana kalau lolos ya akan boleh masuk ini memang dalam rangka mengamankan gitu ya seperti keluarga gak boleh banyak gak boleh besur itu adalah protokol kita, proses kita untuk mengamankan pasien dan keluarga tentu semakin banyak orang masuk akan semakin banyak resipu semakin tinggi resipu yang dihadapi oleh pasien mempunyai keluarga terutama dari luar kota itu jauh lebih tinggi resipu-resipunya jadi rumah sakit kita ini memang bikin dua protokol jadi masyarakat ini tidak menulitkan tentu tetapi ini adalah mengamankan pasien itu sendiri dan mengamankan keluarga memang gak nyaman gak di besur tetapi ini yang harus kita sadari kita taatir bersama bahwa dengan kita apa legoh-legoh untuk tidak di besur kita telah menyelamatkan pasien itu sendiri itu lebih sayang daripada harus di besur kita merahnya akan jauh lebih tinggi terakhir Mas Yoprah untuk buat statement untuk pesan-pesan bagi masyarakat untuk pesan-pesan bagi masyarakat tentang COVID ini kalau akhirnya apapun yang terjadi antar berkait korubilasi atau tidak dan sebagainya berurusan 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 nah sekarang bagaimana yang musik adalah bagaimana COVID ini adalah benar-benar ada dan berbayar dalam bahara kutip tadi yang kedua tetap kalaupun pada akhirnya kita harus menghadapi normal maka tetap untuk mematuhi normal itu bukan sebuah kebiasaan yang lama kembali lagi tapi normal adalah kebiasaan baru yang ada dari sisi kesehatan mulai pakai masker bagaimana kita karena memang tiga faktor ini menjadi kebiasaan penting kita dalam proses kebiasaan kebiasaan COVID itu jadi siapapun anda sampaikan kepada masyarakat keluar bahaganya di normal ini tiga kebiasaan penting ini adalah kebiasaan kita dalam menghadapi kebiasaan dalam kebiasaan kita menghadapi COVID yaitu pakai masker kebiasaan dan kebiasaan kalau anda kita patuhi tidak ini insya Allah angka kuasa kebiasaan anda itu tidak baik mungkin dengan berdoa sepatutnya dengan usia tadi tadi apa usia lahat tadi kita ditambah lagi dengan berdoa kepada Allah tentunya kita suka dari COVID terima kasih terima kasih terima kasih yang jelas pandemi belum berakhir ya harus diingat kalau pandemi ini belum berakhir maka kesayangi keluarga kesayangi orang-orang yang mengganti sekitar kita dengan tetap memakai masker dengan tetap cuci tangan tetap pakai protokol kesehatan kalau anda disiplin dengan impiar yang kuat disiplin maka kita semua akan mampu untuk melewati pandemi ini dengan baik demikian dialog saya dengan dua senior saya Masupra dan Pak Kasim dari dialog kami tadi mudah-mudahan bermanfaat mengedukasi masyarakat lambungan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dari dialog kami tadi ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan pertama COVID-19 itu benar-benar ada real nyata bukan halusinasi apalagi konspirasi kedua disini saya tegaskan rumah sakit dan tenaga medis tidak pernah mengambil keuntungan sedikitpun dari pandemi ini ketiga jika warga lambungan khususnya dan warga Jawa Timur pada umumnya ingin berobat ke rumah sakit Mamadiya Lamungan Munggo jangan ditunda di rumah sakit kami sudah ada protokol tetap prosedur tetap tentang pencegahan penularan COVID-19 di rumah sakit terakhir terakhir kita pernah mengenal yang namanya flu Spanyol puluhan tahun yang lalu yang menewaskan jutaan hingga ratusan ribu nyawa manusia jangan jangan bodoh mari sayangi dirimu dan keluargamu tetap budayakan cuci tangan pakai masker jaga jarak dan hindari kerumunan stay safe stay healthy go away COVID-19 wabillahi taufiq walidayah waridu walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir